Seorang bocah berusia 10 tahun di seragian Jawa Tengah menjadi viral karena berjualan es kuncir untuk membantu perekonomian keluarga. Sang bocah menjajakan jualannya tersebut di sela-sela proses pelajar mengajar di sekolah. Tidak ada yang berbeda di keseharian bocah berusia 10 tahun bernama Teguh Nikola Saputra ini. Seperti anak-anak seumurannya yang lain, setiap pagi Niko menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Namun yang berbeda, Niko menenteng sebuah termos berisi puluhan es kuncir untuk dijajakan kepada teman-teman di sekolahnya. Tiba di sekolah, es-es kuncir yang dibawa Niko langsung diburu teman-temannya. Dengan harga 500 rupiah per bungkusnya, es kuncir yang dibawa Niko laris manis karena memiliki banyak variasi rasa. Niko mengatakan tidak ada rasa keterpaksaan untuk berjualan es kuncir, apalagi harus malu kepada rekan-rekan sebayanya. Hal ini ia lakukan lantaran ingin membantu orang tuanya mendapat uang tambahan. Biar sekolah mengaku tidak melarang siswanya berjualan di sekolah, melainkan merasa bangga terhadap tekad Niko untuk membantu kedua orang tuanya. Sekitar 10 tahun dia sudah berlatih nanggungi. Karena apa? Karena anak seumuran Niko yang umur baru 10 tahun itu biasanya kan anak yang baru senang bermain bersama teman-temannya. Ibu undah Niko, diem mengaku sudah pernah melarang anaknya berjualan di sekolah. Namun Niko yang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI ini tetap ingin berjualan membantu ibunya. Matar belakangnya baik, ya enggak malu, mau jualan, ditanyain ya enggak malu. Sudah berapa tahun, Bu, jualan ini, Bu? Nah, dulu nasib cucu, terus sekarang bantai es penjualan. Sudah? Satu tahun ada. Satu tahun. Tekad membantu ibunya dilakukan Niko lantaran sang ayah pergi merantau ke ibu kota Jakarta dengan berjualan bakso keliling. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Biroso, Anyus Melaporkan.